Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, saya Iiskaya Rahmani dari Universitas Islam Riau Fakultas Psikologi Di sini saya akan mempresentasikan matri saya, yaitu pengaruh sosial Di sini saya akan membahas bagaimana sih mengubah perilaku orang lain Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Sosial dengan dosen pengampu Bapak Fikri Nah, yang pertama pengaruh sosial atau social influence Menurut Kaldiani tahun 1994 pengaruh sosial ini merupakan teknik-teknik yang dirancang atau suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengubah sikap, belief persepsi, maupun tingkah laku dari orang lain Jadi, pengaruh sosial merujuk pada perubahan sikap atau perilaku sebagai hasil dari interaksi dengan orang lain Pengaruh sosial ini berpengaruh pada perilaku komunikasi baik secara individual maupun komunikasi dalam antarkelompok Terdapat tiga aspek yang paling penting dalam pengaruh sosial yaitu konformitas atau conformity, kesepakatan atau compliance, dan kepatuhan atau obedience Nah, kita akan bahas satu persatu Konformitas ini ialah suatu jenis pengaruh sosial di mana individu itu mengubah sikapnya tingkah lakunya agar sesuai dengan norma sosial yang ada di mana seseorang yang bertingkah laku dengan cara-cara yang dipandang wajar atau dapat diterima oleh kelompok atau masyarakat Tekanan untuk melakukan konformitas ini berawal dari adanya kenyataan bahwa di berbagai konteks itu ada aturan-aturan eksplisit maupun implisit yang mengindikasikan bagaimana seharusnya atau sebaiknya kita bertingkah laku atau yang disebut juga dengan norma sosial Nah, tekanan dalam norma sosial inilah yang memiliki pengaruh yang besar terhadap sikap kita keyakinan dan perilaku suatu individu Norma bisa dikatakan secara eksplisit atau tertulis contohnya ada larangan parkir di suatu tempat larangan merokok di tempat umum perintah untuk tidak menginjak rumput di taman perintah untuk tidak membuang sampah sembarangan Nah, selain itu ada pula norma yang tidak diucapkan tapi implisit namanya contohnya ketika teman kita anggap saja namanya Valen pergi ke suatu tempat ibadah atau masjid tetapi tidak menggunakan pakaian tertutup atau hijab Nah, atas ketidaknyamanan dalam dirinya dan perilakunya tersebut yang mungkin juga ketidaknyamanan itu datang dari orang lain yang melihat cara berpakaian palen seperti itu Nah, selain itu norma juga dibagi menjadi norma deskriptif dan juga norma injungtif Apa norma deskriptif? Norma deskriptif itu berupakan saran atau himbawan untuk melakukan sesuatu norma yang mengindikasikan apa yang sebagian besar orang lakukan pada situasi tertentu Apa sih contoh dari norma deskriptif? Misalnya adanya himbawan kepala desa kepada warganya untuk segera melakukan 3M atau melakukan 3M demi mencegah virus corona menyebar Nah, norma deskriptif ini belum tentu dipatuhi sedangkan norma injungtif itu adalah berupa perintah atau larangan yang mengharuskan orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu norma itu Nah, contohnya apa? Contohnya perintah membayar pajak untuk para wajib pajak Nah, bagi yang tidak mematuhi akan dikenai sanksi Nah, jadi terkadang kita tidak menyetujui konformitas ini karena konformitas itu seperti membatasi kebebasan pribadi Namun ada dasar yang kuat berkenaan dengan konformitas Tanpa konformitas kita segera menyadari kita berhadapan dengan kekacauan sosial Jadi, pada berbagai situasi konformitas memiliki fungsi yang sangat berguna pula Lanjut konformitas itu ada 2 jenis yaitu konformitas publik dan juga penerimaan pribadi Konformitas publik yaitu bila di depan umum seseorang menampilkan perilaku yang sama tapi belum tentu orang tersebut nyaman dengan perilakunya tersebut atau dengan kata lain melakukan atau mengatakan apa yang orang lain di sekitar kita katakan atau lakukan Contoh Palen menaati peraturan untuk tidak merokok di tempat umum Namun karena palen ini adalah perokok berat dia tidak nyaman dengan perilakunya itu sehingga sebisa mungkin dia mencari tempat tersembunyi untuk merokok Nah kalau penerimaan pribadi ya seseorang menampilkan perilaku sesuai dengan penerimaan pribadinya sendiri yang membuatnya merasa nyaman dengan perilakunya tersebut dan benar-benar merasakan atau berpikir seperti orang lain Contoh Palen tidak merokok di tempat umum karena memang kesadaran dirinya sendiri untuk tidak merokok dan dia nyaman dengan perilakunya tersebut seperti itu Nah selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi konformitas itu atau yang menentukan konformitas seseorang Nah yang pertama itu ada kohesivitas Nah itu adalah derajat ketertarikan yang dirasa oleh individu terhadap suatu kelompok Nah sejauh mana kita tertarik terhadap suatu kelompok itu Ketika kohesivitas tinggi atau ketika kita suka atau kagum terhadap suatu kelompok tekanan untuk melakukan konformitas bertambah besar dan juga sebaliknya Contoh dalam satu kelompok atau geng terkan terdiri dari sahabat-sahabat yang akrab yang kompak Nah ketika yang satu mengubah hairstyle-nya merubah gaya rambutnya Nah yang lain juga mengikuti gaya rambut tersebut Nah yang kedua itu ada ukuran kelompok atau besarnya kelompok Semakin besar kelompok tersebut semakin besar pula kecenderungan kita untuk ikut serta Bahkan meskipun itu berarti kita akan menerapkan tingkah laku yang berbeda dari yang sebenarnya kita inginkan Nah lalu ada tipe dari norma sosial Nah singkatnya norma yang bersifat injungtif itu cenderung diabaikan sedangkan norma deskriptif itu cenderung diikuti Nah mungkin dari teman-teman ada yang bertanya-tanya apa sih penyebab seseorang itu melakukan konformitas Nah beberapa diantaranya itu adanya keinginan untuk disukai dan rasa takut pada penolakan Hal itu terjadi karena pengaruh sosial adanya perubahan terhadap tingkah laku kita untuk terus memenuhi harapan orang lain untuk disukai dan diterima dalam suatu kelompok Nah terus ada keinginan untuk merasa benar contohnya seperti tadi kita mengikuti trend hairstyle teman kita karena kita menganggap bahwa model rambut ini yang benar harusnya model rambut itu kayak gini ini lagi trend seperti itu tapi ada pula orang yang memilih untuk tidak ikut serta atau menolak konformitas ada faktor-faktor yang membuat orang menolak konformitas seperti diantaranya keinginan individuasi yaitu kebutuhan untuk mempertahankan individualitas diri diri ingin menjadi seperti orang lain tapi tidak sampai kehilangan identitas pribadi atau identitas diri kita yang sesungguhnya gitu nah terus ada keinginan mempertahankan kontrol terhadap kejadian-kejadian dalam hidupnya semakin kuat kebutuhan individu akan kontrol pribadinya semakin sedikit pula kecenderungan mereka untuk menuruti tekanan sosial nah ada pula orang-orang yang tidak dapat melakukan konformitas misalnya karena alasan fisik hukum atau alasan psikologis gitu contohnya nih orang yang homoseksual tidak bisa melakukan konformitas untuk mencintai orang lawan jenisnya seperti itu oke bentuk perubahan sosial lainnya yaitu ada kesepakatan atau compliance yaitu suatu bentuk pengaruh sosial dimana perilaku yang muncul karena permintaan orang lain atau secara langsung atau adanya usaha-usaha untuk membuat orang lain berkata iya terhadap berbagai macam permintaan dan compliance ini memiliki 6 prinsip dasar yang pertama ada pertemanan atau rasa suka dimana kita lebih bersedia untuk memenuhi permintaan dari teman atau orang yang kita sukai daripada permintaan dari orang asing atau orang yang tidak kita sukai contoh nih palen sahabat sahabat kita suka sama musik klasik nah kita bisa jadi nantinya juga menyukai musik klasik nah yang kedua itu ada kelangkaan yaitu kita lebih mungkin untuk memenuhi permintaan yang berpusat pada kelangkaan daripada terhadap permintaan yang sama sekali tidak terkait dengan isu tersebut contoh ketika bensin langka orang lebih cenderung menjadi tertarik membeli bensin selanjutnya itu timbal balik atau resiprositas dimana kita lebih bersedia untuk memenuhi permintaan dari orang yang sebelumnya telah memberikan bantuan kepada kita contoh si palen melakukan sesuatu untuk iis karena iis pernah membantu palen sebelumnya terus ada validasi sosial dimana kita lebih bersedia memenuhi permintaan untuk melakukan beberapa tindakan jika tindakan tersebut konsisten dengan apa yang kita percaya dilakukan oleh orang lain yang mirip dengan kita selanjutnya ada otoritas atau kekuasaan dimana kita lebih bersedia memenuhi permintaan dari seseorang yang memiliki kekuasaan yang sah seperti itu selanjutnya ada teknik compliance yang digunakan untuk mempengaruhi perilaku orang lain yaitu yang pertama ada ingratiation atau membuat orang suka pada kita ingratiation ini bisa kita lakukan dengan cara memberi rayuan atau memuji orang lain atau cara lainnya juga bisa dengan memperindah penampilan diri kita mengeluarkan tanda-tanda non-verbal yang positif dan juga melakukan kebaikan-kebaikan kecil terus juga ada teknik self-presentation atau memperkenalkan hasil diri terus ada self-promotion untuk menunjukkan kinerja diri dan ada food in the door atau mulai dari yang kecil dimana food in the door teknik ini yaitu berupa suatu prosedur untuk memperoleh kesepakatan dimana pemohon memulai dengan permintaan yang kecil dan kemudian jika permintaan itu disetujui akan meningkat ke permintaan lain yang lebih besar selanjutnya ada door in the face mulai dari yang sangat besar yaitu teknik yang digunakan untuk meningkatkan kesepakatan dimana pemohon memulai dengan permintaan yang besar dan kemudian jika permintaan itu ditolak mundur ke permintaan yang lebih kecil selanjutnya teknik the low ball atau mulai dari yang baik ke yang jelek selanjutnya ada that's not all approach teknik yaitu menawarkan keuntungan tambahan terus ada teknik playing hard to get atau keuntungan yang sulit didapat yaitu suatu teknik dimana digunakan untuk meningkatkan kesepakatan dengan memberikan kesan bahwa seseorang atau suatu objek itu langka dan sangat sulit didapat seperti itu dan yang terakhir ada the fast approach deadline technique yaitu keuntungan untuk waktu terbatas dimana teknik ini untuk meningkatkan kesepakatan kejika orang yang menjadi target itu diberitahu bahwa mereka memiliki waktu yang terbatas untuk mengambil keuntungan dari beberapa tawaran atau untuk memperoleh suatu barang nah contoh nih kan kayak ada hape ini diskon sekian persen hingga akhir minggu ini aja gitu seperti itu nah selanjutnya kita masuk ke obedience 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 atau kesepakatan yaitu keadaan dimana seseorang cenderung untuk mengikuti permintaan orang yang dianggap mempunyai kekuatan atau otoritas kepatuhan ini dapat juga bersifat destruktif atau merusak yang berarti tindakannya berdasarkan untuk membahayakan orang lain ataupun dirinya sendiri nah ini dia faktor yang mempengaruhi kepatuhan dan juga strategi menolak perintah yang buruk nah kayaknya sekian presentasi yang dapat saya sampaikan apabila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati